ini bumbunya sudah mengering harumnya sudah kecium kemana-mana kita masukkan yangurnya ini masaknya tanpa dicicip tanpa dicicip insya Allah rasanya tidak pas karena masih yang kuasa makanya tidak dicicip assalamualaikum selamat siang jumpa kembali di dapur SN apa kabarnya sahabat semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat amin hari ini saya punya menunya jamur jamur lagi jamur lagi kali ini mau saya masak sedikit lain ya sedikit lain daripada yang lain ada jamur ada juga kentang disini jamurnya saya beli satu kantong plastik ini kentangnya setengah kilo satu kantong plastik di tukang sayur segini ini sudah saya cuci ya bumbunya disini sudah saya siapkan ada bawang merah 1,2,3,4,5 saya pakai 5 butir bawang merah bawang putihnya pakai 4 siung bawang putih ada 1 ruas jahe ada 1 ruas ini apa namanya langkuas ada 1 ruas kunyit ada daun jeruk ada kemiri saya pakai 5 butir ada ketumbar ketumbar saya disini pakai 1 sendok teh ada 1 batang serai ada 2 lembar daun salam ada juga cabai disini saya pakai cabai keritingnya saya pakai 10 buah ya cabai rawitnya saya pakai 3 buah saja biar tidak terlalu pedas ada juga santan kemasan disini saya pakainya dan penyedap rasanya disini garam nanti menyusun juga gulanya ya ini mau dimasak apa ceritanya ceritanya mau dimasak apa teman-teman saya ingin masak kentang saya ingin masak kentang ini ceritanya ya nanti ini mau saya suir-suir terus saya peres airnya ini sudah saya cuci ya cuman belum diperes ya terus kentangnya saya potong-potong menurut selera saya ya terus bumbunya ini bumbunya ini nanti dihaluskan bawang merahnya mau saya iris tipis-tipis terus ini bumbu cemplungnya ya nih daun jeruk daun salam sama satu batang selai ini cukup dicemplung-cemplung saja yang lainnya dihaluskan selanjutnya mari kita masak kita potong kentangnya potong menurut selera aja ya teman-teman saya mau potong seperti ini saja bisa juga dipotong pandang yang mau panjang sebenarnya seperti ini saja bisa dibagi tiga nah tabur ya pangkara sudah selesai seperti ini kentangnya nanti lalu mau saya goreng kering ya goreng kering kita goreng dulu kentangnya ya kita masukkan kentangnya kita goreng sampai kering ini kentangnya sudah terlihat mau diangkat ini jamurnya mau aku kasih tepung ya saya kasih tepung sekitar dua sendok lalu diginiin di awur-awur supaya nanti tidak terlalu letoy begitu sedikit aja karena jamurnya cuman sedikit ini mau saya goreng selanjutnya selanjutnya saya menggoreng jamurnya seperti ini ya ini mau sekali goreng saya biar tidak bolak balik biarkan sampai kering baru nanti dibalik ini sudah kering mau saya angkat ya seperti ini jadinya kita panaskan minyak secukupnya buat menumis bumbunya kita goreng dulu bawang merahnya ya kita goreng sampai mengguni kita goreng sampai mengguni ini kita coba kita coba sepungi ini kita coba kita masukkan bumbu yang sudah diharuskan selamat menikmati kita tumis sampai harum ya sampai kadar airnya menyusup kita masukkan juga serainya daun jeruk daun salam tunggu sampai matang ini bumbunya sudah kering ya kita masukkan santannya kita masak dulu ya tantannya ini tambahkan sedikit air ini ada di blender ya kita tunggu sampai mendidih kita masukkan kentangnya ini dia kentangnya kita masukkan tambahkan sedikit gula kalau di bubuk kurang lebih saya pakai setengah saset ya daram penyidat rasa supaya rasanya komplit ya biarkan bumbunya sedikit menyusup ini bumbunya sudah mengeri harumnya sudah kecium kemana-mana kita masukkan yangurnya ini masaknya ini masaknya tanpa dicicip ya tanpa dicicip ya tanpa dicicip Insya Allah rasanya tidak pas kalau memang sedang kuasa kalau memang sedang kuasa makanya tidak dicicip ini dia masaku hari ini rendang jamur dan juga kentang ala dapur esen selamat mencoba buat semuanya kita pindahkan ke piring ini dia hasilnya masaku hari ini rendang kentang juga jamur bikinnya sangat mudah sangat lezat rasanya selamat mencoba buat sahabat semuanya jangan lupa like, komen, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya sukses selalu untuk kita semuanya terima kasih Assalamualaikum sub indo by broth3rmax ostip sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!